Betul tidak? Kemudian kita harus bertanya ini kepada pemerintah, bukan kemudian kembali kepada mindset masing-masing masyarakat kita. Ya, pertama-tama sebelum masuk ke sana, saya menyebut saya bahagia sekali bahwa hampir semua pembicara sebetulnya sepakat. Paling tidak tiga orang pembicara pertama lah ya, bahwa toleransi itu penting. Dan bentuk-bentuk intoleransi seperti terutama pelarangan rumah ibadah, yang bentuknya bisa pelarangan gereja, bisa pelarangan masjid, itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita terima dan kita anggap sebagai sesuatu yang bertentangan bukan hanya dengan nilai-nilai keindonesiaan, tapi dalam hal ini karena kita bicara sebagai muslim, nilai-nilai keislaman, itu jelas menurut saya jadinya, bahwa itu tidak bisa kita terima. Dan betul toleransi itu urusannya bukan lagi sekedar antaragama, tapi intraagama sendiri. Islam ini kasus Muhammadiyah ya, Bung Mustafa, kemarin baru saja ada isu tentang Muhammadiyah kan menetapkan Idul Fitri 21 April kan, karena gak nunggu beda metode kan, gak pakai ruyat. Dia sudah menentukan dan ternyata ada di dua daerah kalau tidak salah, di Pekalongan dan di Sukabumi kalau tidak salah ya. Jadi kalau di Pekalongan itu gak boleh dipindah ke lapang lain, terus di Sukabumi itu akhirnya dibolehkan setelah viral. Tapi di Merauke, yang di sana mayoritas Kristen, malah mempersilahkan pakai alaman kabupaten yang pakai sholat Idul Fitri. Kan ini lucu. Tapi kita sebut yang dua lah ya, yang bahwa sampai dilarang hanya karena perbedaan metode kan. Bagaimana mungkin perbedaan metode menyebabkan ada, ya bukan pelarangan tapi tidak diizinkannya penggunaan fasilitas umum kan untuk kepentingan sholat Idul Fitri. Jadi intoleransi-intoleransi semacam ini terjadi secara kalau Anda katakan tadi betapa maraknya ya, itu betul terjadi dan serius. Dan saya setuju bahwa pemerintah harus tegas. Jadi misalnya begini, kok bisa-bisanya ya kepala daerah misalnya di Cilegon itu wali kotanya bilang gak boleh ada gereja di daerah ini. Ini Cilegon bro gitu, mas ya. Ini daerah Islam, gak boleh ada gereja. Udah dipanggil sama Menteri Agama kan, ketemu sama dia. Dan belum ada juga jalan keluar. Sekarang Pak Tito udah mulai ngomong kita akan cari jalan keluar dengan bermerujuk pada kasus gereja Yasmin di Bogor kan. Dia bilang gereja Yasmin bisa dijadikan contoh nih. Saya gak tahu apakah benar bisa disamakan atau tidak. Tapi paling tidak ada upaya dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama untuk mencegah jangan sampai lagi terjadi pelarangan-pelarangan gereja. Karena yang melakukan pelarangan gereja itu adalah misalnya dalam kasus Cilegon itu wali kota. Dalam kasus siapa istrinya Dedy Mulyadi itu? Purwakarta. Purwakarta kan, bupati yang melarangnya. Kepala daerah. Kepala daerahnya. Atas desakan. Bupati kok bisa-bisanya bilang saya melarang karena adanya desakan. Secara hukum gak bisa. Kepala daerah itu mengeluarkan IMB. Kalau kita baca yang peraturan dua menteri itu sama sekali gak ada urusan sama diizinkan tidaknya oleh seorang kepala daerah kan. Tapi itu terjadi dan ini di banyak tempat kita akui saja. Tapi tadi dikatakan bahwa ini mayoritas gak Islam yang begini. Saya sih percaya enggak. Saya percaya ini semua terjadi pelarangan-pelarangan tersebut karena yang disebut desakan masyarakat tersebut. Saya yakin sih bukan masyarakat mayoritas. Kelompok-kelompok tertentu. Kayak kasus Yasmin. Yasmin tuh deket rumah saya kan. Rumah deket Bang Egi juga kan ya. Kasus agak-agak. Oh agak jauh. Kalau saya masih agak deket tuh. Bang Egi bilang dia rumahnya deket Istana Bogor. Kalau saya di pinggiran Bang. Di Parung. Parung. Saya lebih deket ke Yasmin itu. Makanya kalau bisa itu presiden. Itu kan karena pendidikan gak ada residen. Ya nanti saya selesaikan dulu nih. Saya nanti menuju sana kok. Tenang aja. Saya mau bilang bahwa iya. Jadi ketika ada penolakan. Saya ketemu kok sama jemaat gereja GKI Yasmin itu. Dibilang di awal semua aman kok. Gak ada penolakan. Mereka memperoleh 60 ya. 60 tanda tangan penduduk setempat. Yang belakangan kemudian dituduh sebagai ada palsu dan seterusnya. Tapi sebenarnya gak ada masalah sama sekali. Sampai kemudian datang kelompok-kelompok tertentu. Yang kemudian bikin rame dan kemudian sama-sama menolak. Menolak. Cuma bedanya begini. Yang menolak ini itu betul-betul militan. Masyarakat biasanya itu kayak ya udahlah jangan berantem terus. Makanya Pak Bima Arya mengambil jalan tengah. Memindahkannya ke daerah lain. Yang sekitar 1 kilometer. Poin saya tapi adalah bahwa. Ini semua adalah gejala yang kita tidak boleh tutup mata terjadi. Ada banyak. Bahkan Anda punya data yang sangat impresif tadi ya. Kita malu seharusnya sebagai bangsa Indonesia. Bahwa masih ada orang di Indonesia yang dilarang untuk beribadah. Itu sangat-sangat memalukan. Tapi yang dilema Bang Adi Armando. Yang satu iman pun juga bisa cek cok sendiri. Lagi mau ngaji dibubarin. Sesaat lagi dijawab. Kita harus juga dua nyadi catatan demokrasi Pak Mirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.